Resiris Surabaya Wahyu Kenzo akhirnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangga kasus robot trading auto-trade gold atau ATG yang dijerat pasal berlapis yang di penipuan dan pelanggaran ITE. Resiris Surabaya itu meraup keuntungan hingga 9 triliun rupiah dari robot trading ATG. Jumlah korbannya pun mencapai 25 ribu orang yang berasal dari dalam hingga luar negeri. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Jatim, ada rekan luhur Pambudi. Silahkan dengan laporan Anda. Oke, baik. Jadi akhirnya terungkap modus krisis Surabaya, Dinar Wahyu Setian Defrik alias Wahyu Kenzo menggaya 25 ribu member dalam bisnis robot trading auto-trade gold ATG hingga merugikan para korban atau member dengan jumlah ribuan itu hingga mencapai angka 9 miliar rupiah. Jadi menurut keterangan dari Kapolresta, Malang, Kota, Kompenspol, Budi, Hermanto, kemarin sepanjang menyampaikan bahasanya pihak tersangka, mari memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 saat perekonomian masyarakat dan beberapa sektor pekerjaan yang bersifat konvensional itu hilang, kemudian beralih pada sektor media sosial, internet, dan sebagainya dan kemudian-kemudian untuk melakukan penjualan produk yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi si tersangka menawarkan bisnis kerjasama untuk menjual semacam produk susu nutrisi kepada masyarakat yang masyarakat bisa melakukan investasi cukup besar untuk melakukan penjualan susu nutrisi tersebut. Apalagi dengan iming-iming bahasanya susu nutrisi yang dijual oleh tersangka ini memang sudah memiliki serangkaian proses dan izin sehingga memudahkan hanya tinggal untuk menjual saja, tidak perlu mengurus keizinan dan lain sebagainya. Kemudian itu akhirnya membuat banyak masyarakat yang akhirnya tertarik untuk berdasarkan dengan tersangka saat itu untuk melakukan mekanisme penjualan susu nutrisi. Dan ternyata saat pekerjaan atau kerjasama penjualan yang dilakukan oleh tersangka dan masyarakat yang tergiur dengan pola bisnis semacam itu akhirnya dimanfaatkan oleh tersangka untuk menawarkan juga sebuah bonus investasi tapi melalui sebuah robot trading ATG yang dikola oleh perusahaan dari tersangka. Dan di situ ternyata tersangka menawarkan masyarakat untuk bisa melakukan investasi dengan iming-iming sebuah keuntungan yang cukup tinggi sekitar 2.000 USD yang bisa diperoleh dalam kurun waktu 2 minggu atau bisa diambil dalam kurun waktu 2 minggu atau uang 2.000 USD itu setara dengan 30 juta. Jadi masyarakat akhirnya tergiur dengan untuk melakukan selain bisnis menjual susu nutrisi tersebut akhirnya juga masyarakat tergiur untuk melakukan investasi dengan menanamkan modal dalam jumlah besar kepada tersangka melalui robot trading ATG yang dikelolanya. Dan mekanisme yang dilakukan oleh pihak tersangka adalah dengan memberikan penawaran-penawaran iming-iming yang memang terkadang memang diwujudkan oleh tersangka dengan memberikan imbalan keuntungan dalam kurun waktu yang terbilang singkat. Namun dalam perjalanan waktu ternyata belakangan diketahui setelah sekitar 2 tahun atau minggu ke tahun ketiga aplikasi dari robot trading ATG yang dikelola tersangka ini bermasalah sehingga ketika masyarakat atau para member berusaha untuk melakukan penarikan uang masyarakat itu kesulitan dengan berusaha mengkonfirmasi pada pihak tersangka ternyata pihak tersangka selalu memberikan klarifikasi bahwa memang kondisi aplikasi dalam keadaan maintenance atau sedang diperbaiki dan namun hingga beberapa bulan bahkan hampir setahun ternyata memang alasan yang disampaikan oleh pihak tersangka ini tidak logis sehingga membuat masyarakat akhirnya melaporkan tersangka ini pada pihak wajib sejak tahun pelaporannya itu dilakukan awal 2022 hingga awal tahun 2023. dan kemudian pihak penyidik pihak penyidik dari Polres Malangkota ini juga akan berbeda sama dengan pihak PATK untuk melacak kemana saja uang aliran dana yang dimiliki oleh si tersangka ini kemudian digunakan koordinasi dengan pihak PATK yang dilakukan oleh pihak penyidik dari kepolisian Polres Malangkota ini itu juga akan dilakukan dalam rangka untuk menyita aset-aset yang dimiliki oleh tersangka atau yang bernama Wahyu Kenzo kemudian pihak kepolisian sampai saat ini hanya berhasil menyita uang dalam bentuk rekening ya sejumlah sekitar 6 miliar dari rekening yang ternyata berusaha untuk dilakukan upaya pembukuan oleh pihak dari terdawa artinya memang terdawa berusaha untuk menutup rekeningnya dan menyembunyikan uang keuntungan yang dilakukan dirinya dalam penerapkan modus operandi menggunakan robot trading ATK tersebut dan ternyata keterangan dari pihak penyidik ini juga menjawab mengapa proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang dilaporkan sejak tahun kemarin begitu cukup panjang karena ternyata dari pihak tersangka sendiri selama dilakukan upaya untuk pemeriksaan atau klarifikasi sebagai saksi sebanyak dua kali tersangka selalu mangkir dari agenda pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik bahkan pihak kepolisian pun akhirnya mengeluarkan surat panggilan ketiga ya ini berisi tentang upaya untuk melakukan penyebutan paksa yang akhirnya tersangka dilakukan upaya penangkapan paksa yang kemarin dilakukan pada hari Sabtu bekan lalu di salah satu hotel yang berlokasi di kawasan Surabaya Barat demikian dia reporter kami kembali ke studio baik terima kasih rekan lohur pampudin untuk laporan Anda selamat bertugas kembali dan berikut Tribunus reporter kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolresa Malangkota Kompas Polbudi Hermanto selengkapnya disini kami akan menjelaskan dari pengungkapan perkara tersebut berdasarkan dari dasar pelaporan polisi LPP 447-9 Kompawi ke-2022 itu Polresa Malangkota tanggal 21 September 2022 waktu kejadian itu sekitar 25 September 2021 2021-21 September 2022 di wilayah Kota Malang di pelaporan adalah M.Y. kira swasta yang beranak di Klojek Kota Malang Ureng ingat kejadian jadi sekitar Juli 2021 Saudara Binar Wahyu Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton